So, oke guys, balik lagi akhirnya ke studio gue, studio Alithology, studio The Sneakers, tempat dimana gue membahas sebuah sneaker-sneakers, gue tau sih, sebetulnya vlog Bali itu belum selesai, masih ada lanjutan lagi, tapi begitu gue pulang dari Bali, udah ada satu box yang menunggu gue, dan which is, ini sudah gue tunggu lumayan lama sepatunya, ya, gue ambil aja boxnya, nah, penggemar swoosh atau team Nike, swoosh team, pasti udah tau ini sepatu apa, sebelum kita mulai walk, Welcome back to The Sneakers Oke, guys, jadi, ya, ini adalah, lo tau lah pasti ya, ini sepatu yang bisa gue bilang, satu combination, satu, apa ya, satu puncak dari rangkaian Dunk yang dirilis banyak sekali tahun ini, tolong Ini ya, teman-teman bisa lihat, dan tahun kemarin mulai dari 2020 sampai 2021, itu Nike sangat amat banyak sekali menerilis Nike Dunk, ya, Nike Dunk, dan macam-macam ada collab-collabnya yang bersama Off-White tentunya, ya, yang awal-awal, kemudian yang kayak gue punya disini, bareng sama Ambush, ya, Dunk High, dan general release-nya yang berbagai macam warnanya, dan selalu sold out, guys, dan... Akhirnya, di penghujung tahun ini kayaknya, ya, Nike kembali berkolaborasi dengan Off-White, ya, Virgil Abloh, dan ngerilis The 50, ya, dimana sebelumnya Virgil ngeluarin collection 10, ya, yang gue juga punya sepatunya Di The 50 ini, ya, Virgil dan Nike ngeluarin 50 macam Nike Dunk, 50 macam Nike Dunk, dan, ya, teman-teman mesti tahu, Nike Dunk ini hanya dapat diprogram melalui special access, ya, yang dibagikan melalui aplikasi SNKRS, dimana kita disini, di Indonesia, kita nggak ada aplikasi itu Aplikasi itu tidak berlaku di Indonesia, hanya di negara-negara besar, seperti Jepang, US, Europe, ya, Korea, dan berbagai macam lainnya, tapi tidak di Indonesia, sayang sekali, ya, guys, ya Ya, dan mereka yang berhasil mendapatkan undiannya, berhasil membelinya, akan mendapatkan sepatu yang random, jadi lo nggak tahu, suatu apa yang lo beli, ya, therefore, itu ngasih trigger, bisa dibilang pemilik sepatu A dan sepatu B Jadi, mungkin bisa saling ketemu, saling tukeran, gitu, jadi, mencoba mengembalikan spirit komunal, atau spirit komunitas, gitu, ya, untuk mereka-mereka yang memang senang banget sama SNKRS, jadi, dikumpulin orangnya dengan cara, mungkin, ya, gue bisa tukeran sama lo, dapet size gue di warna yang gue mau, mungkin nggak, jadi, hal ini, ya, dinyatakan oleh Virgil dan Nike adalah untuk membangun satu komunitas yang biasanya sekarang terpisah melalui segala sesuatu yang berbau digital, biasanya sendiri-sendiri, ya, tapi dengan adanya ini You will find your pairs, gitu, ya, di berbagai sneaker entusias, dan, ya, gitu ceritanya, ya, or, Riesel Kayak yang gue lakukan sekarang, gue beli sesuatu ini melalui Riesel, ya, thank you, Hot Sauce Sneakers, for the hookup, ya, dan, inilah dia, sepatunya, guys, ya, ini boxnya lucu banget Nike Dunk of Fight The 50, ya, ini gokil, sih, jadi, pertama kali gue lihat boxnya ini bener-bener gue pikir di lakban, gitu, ternyata nggak, ini tuh bukan lakban Jadi, kalau misalnya temen-temen tahu embosan Nike, ya, di box-boxnya Nike, jadi bahannya kayak gitu, hanya aja motifnya motif lakban, gitu, guys, ya, jadi ini bukan lakban beneran Motifnya aja lakban, tapi ini embos, gitu, logo Nike kayak di hand-drawn Oliver Jill, logo Off-White, ya, di sini, ya, sun Off-White juga Jadi, kayak boxnya, ini ala-ala Off-White sekarang banget, sih, bolong-bolong, gitu, ya, ya, ini juga tuh, boxnya ada bolong-bolong Ini yang gue beli adalah Lot 49, yang katanya release khusus di Jepang, ditandain nama dia itu 49, dicontrengin nama dia, ya Box yang dipakai pun juga box kardus seperti ini untuk memudahkan boxnya di-recycle, gitu, guys Di sini ada size 2, size 8, of course, ya, dan mari kita buka aja sepatunya, oke, oke Transparan Off-White Paper tissue Limutnya Ya, dan tara, ini dia sepatunya Nike Dunk Off-White The 50 Lot 49 Urutan ke 49 Oke, nggak ada apa-apa lagi, there's no extra laces, karena di sini pun lacesnya udah dapet 2, sebetulnya, ya, oke Ini Dua-duanya Oke, dan, let's go, kita taruh dulu Sepatunya Disclaimer, gue udah ngebuka sepatu ini duluan There's pros and cons yang akan gue cerita ke kalian, ya, mengenai sepatu ini Oke, since sepatu ini susah didapat, sepatu ini, oh, oke, ada ini ya, jatuh Made in Vietnam, sepatu ini made in Vietnam Jadi yang tanya, apakah sepatu ini dibuat di Vietnam dan asli, ini asli, ya, guys Oke, dan sepatu ini, ya, ini terbuat dari premium leather, ya, battery leather, mungkin bisa gue bilang Dan canvas Ada dua macem, ya, ada juga yang hairy suede Dan leather, dan yang ini adalah leather canvas, gitu ya Oke, sama seperti yang awal-awal, dimana Off-White atau Virgil ngasih desain ada talinya ribet-ribet begini, ya Jadi dua laces, round laces yang disematkan di bagian badan dunk-nya Kemudian ada, ya, lace biasa, flat lace, lusensi lace, kayak di Off-White biasanya, ya Untuk yang lo 49 ini, kenapa gue pilih, ya, karena dia one tone, minimalis banget Abu-abu putih, ini dua ungu, dan tangan pun juga abu-abu, tag avoid-nya abu-abu Apa yang lo harus lakukan dengan tag ini, ya, gue biasanya akan gue copot Gue akan gue copot, gue taruh di box-nya, jadi nggak ganggu selama jalan Ada orang yang mau pakai tag-nya ketika lo pakai sepatunya, nggak apa-apa juga Terserah lo, sepatu-sepatu lo mau lo ngapain aja, bebas, ya Nggak ada aturannya dalam berpakaian, nggak ada aturannya, ya Oke guys, jadi ini kalau gue lebih pilih untuk gue taruh di box Dan, ya, ini ribet, desainnya ribet Oke, disini ada tulisan, apa nih, 49 of 50 Ya, ini kayak pakai marbling finish gitu Terus ini ada F, gue nggak tahu ini kode production-nya Dia pakai silver-ish tinta gitu, sama disini khas of white Beaverton, lalala, 1985, ini pakai kayak semacam tinta silver juga, ya Silver gitu, canvas di bagian latar-latan medialnya Toe box juga, toe area ini juga canvas, ya Toe guard-nya disini adalah battery leather dan terbiasa kapsel Dan untuk bagian luarnya, ini midsole-nya yang dang lah Mirip sama midsole-nya Jordan juga, ya Kemudian di bagian dalamnya sini, oke Ini ada kayak logonya off-white juga di bagian insole-nya Gitu, oke, ini masih ada stickernya, ya Ini mungkin ditandain persenya waktu di-import ke Indonesia oleh reseller gue Ya, dan gitu aja, ya Ini sih, ini oh ya, tag-nya juga disini warnanya Kayak neon kuning gitu, gue nggak tahu kenapa warna neon kuning Tapi yang jelas seperti itu, ya Oke guys, ada beberapa hal yang gue suka banget dan gue kurang begitu suka Sebetulnya untuk sepatu yang, gue nggak suka dulu ya Untuk sepatu yang sejarang ini sesuai yang didapetin Build quality ya menurut gue Not that good Biasa aja Cenderung mungkin ke agak, agak lucu sih Jadi gue ngeliat tuh kayak pisahan-pisahan di sebelah sini gitu ya Lem yang agak bleber gitu ya Dan terlihat buat suatu ini Mungkin, mungkin, ya mungkin gue bisa salah Suatu ini kayak dibuat cepet-cepet gitu ya Mungkin, gue nggak tahu itu apakah itu efek dari covid ya Efek dari pabrik-pabrik yang harus ngejel production dengan ketentuan Yang mungkin Nike ngasih ketentuan prokes yang ketat gitu Gue nggak tahu menyebabkan seperti ini Tapi itu adalah satu hal yang menurut gue Harusnya nggak ada di sepatu yang didapetinnya susah itu gitu ya Oke, you can do better Nike Menurut gue gitu Tapi, hal itu diobati juga dengan material ini Material leathernya sangat bagus Kemudian ini, ya Inline-nya, leather ini bagus banget menurut gue Ini oke-oke lah gue bisa terima Itu mahal, susah dan jarang Ini lo bagus This battery Bukan battery ya Jadi, kalau masukin kaki ke dalam Kalau misalnya lining line-nya itu Inline-nya itu adalah leather Lo nggak mungkin lecet Lo nggak mungkin tersiksa masukinnya ya Dan, kalau lo punya kulit sensitif Itu aman-aman aja Dan sangat amat nyaman di kaki Fit-nya pun agak lebih senak sedikit Daripada fit-nya dunk Biasa gue punya dunk low Yang hitam putih Udah gue pake main golf apapun Awor-aworan Itu nyaman banget Ini agak sedikit lebih tight Cuman, gue nggak tahu apakah itu Karena belum break-in aja atau nggak Dan, yaudah gue ngeliat build quality-nya seperti ini Gue agak kaget Tapi, yaudahlah Toh, gue membeli sepatu ini Bukan karena mau gue Gimana gitu ya Karena, gue pengen pake Gue pengen pake sepatunya Gue belum pernah punya dunk Yang kolam sama off-white I love the label Jadi, gue pengen pake untuk gue Bittering Jadi, gue nggak akan masalah Gitu ya Oke, hanya aja kayak Aduh, kalau misalnya lo dapetin yang susah kayak gitu Please put better Better quality sih Menurut gue Ya I mean, like Ini disini tuh ada Lem-lem bleber Come on, man You can do better Tapi, yaudahlah Gitu, oke Tangnya juga bolong-bolong Kayak, apa namanya Tangnya Nike And off-white gitu ya Tangan Nike Tangnya off-white Al-gaya desainnya off-white Nike Labella Ada di sebelah sini Dan itu aja sih Yang bisa gue ceritain Secara fisik Dari sepatunya Ya Guys, sepatu ini juga Meant to be custom Jadi, emang ada hashtagnya disana Nike Dunk Off-white Edit Kalau nggak salah ya Gue lupa Gue akan taruh nanti disini ya Virgil dan Nike Encourage kalian untuk Meng-custom sepatu ini Jadi, lo mau lo Cet kek Mau lo Gunting kek Mau lo ganti warnanya Bebas tesara lo Dan lo bisa nge-tag Untuk di-feature ya Mungkin nanti di-repost sama Virgil-nya Di-repost sama off-white-nya ya Tapi hashtagnya tuh ada Di luar sana Dan itu diciptakan juga Oleh Virgil Gitu ya Dan Gitu sih guys ya Bahasa desain off-white Yang sekarang banget Muncul di sepatu ini Ya, kenapa gue bilang Off-white yang sekarang banget Yang disini tuh Off-white tahun 2018-an Menurut gue ya Ini di-color Virgil Udah semakin berani Bolong-bolong Desain bolong-bolong Seperti ini pun Juga lo temukan Di beberapa Desain Louis Vuitton Gitu Oke guys This is how he react Atau response ke sepatunya Jadi memang untuk di Setengah jadiin Jadi udah bukan di construction lagi Tapi menurut gue It's a customizable Thing Shoe Or whatever it is Gitu ya Gitu aja menurut gue Sepatu ini Gue dapetin Special price Menurut gue Masih oke banget Sekitar 6 jutaan ya Dan korang katanya Sekarang udah naik lagi Ke 7 jutaan Temen-temen bisa dapetin ini Di Hotshot Sneakers ya Oke guys Salah satu Reseller sneaker Terpercaya yang Dimana gue beli Sepatunya Terus-menerus Gitu ya Kayak Yang ini Air Jordan 1 Travis Scott Yang high Gue juga dapetin Dari Hotshot Sneakers So ya Gitu aja Dari gue mengenai Sepatu ini Ya guys Menurut kalian Bagaimana Apakah Menurut kalian Gue harus meng-custom Sepatu ini Karena Gue planning Untuk ganti Si Apa namanya Lace Ungunya ini Dengan Tali Berwarna hitam Yes Hitam Dan Ini Lo tau lah Gue Si manusia Monochromatic Gitu ya Jadi akan gue Coba ganti Hitam ini Dan We'll see what happen Gitu ya So gitu dari gue Menurut kalian Bagaimana Sepatu ini Is it worth The hype Ya Apakah ini Worth dari segala hype Yang ditimbulkan Segala pemberitaan Segala penggorengan Oleh media-media Apakah menurut kalian worth Dengan harga segitu Please tinggal komen di bawah Gue pengen denger dari kalian Swoosh fan Ataupun tidak Swoosh fan Please tinggal komen di bawah Gue pengen denger dari kalian Semuanya Gitu aja dari gue Jangan lupa follow Instagram Jangan lupa follow Instagram At AdityaLaji For The Alive Please follow Plot gue Untuk sepatu ini Hot sauce sneakers Seperti yang gue tulis di bawah ini Dan Gitu dari dari gue Ya Jangan lupa subscribe Nyalain loncengnya Supaya kalian tau Ada video baru apa dari gue Dan Gitu aja Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dari The Sneakers Bye guys